Tribuners di Pantai Tinangoha, Desa Binjeta, Kecamatan Belangitang Timur, terdapat gelaran festival bertajuk One Day at Tinangoha. Festival ini juga disemarakan dengan berbagai kegiatan menarik, Tribuners. Seperti bagelaran seni budaya, turism kulineri tematik, dan juga sosialisasi sadar wisata. Pasalnya, agenda ini digelar oleh Pemkap Kabupaten Polmut melalui Dinas Pariwisata untuk mempromosikan potensi wisata di sana, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Alpri Agogo dari Tribun Manado. Silahkan, Rekan Alpri. Baik, Rekan Ariska, selamat siang. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Pemerintah Kabupaten Bola Angmongondo Utara atau Bolmut, Sulawesi Utara melalui Dinas Pariwisata menggelar festival bertajuk One Day at Tinangoha pada Kamis 27 Oktober 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Bin Ceta, Kecamatan Bola Angmongondo Utara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bola Angmongondo Utara, Novel Jarumia, mengatakan festival tersebut guna mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bola Angmongondo Utara. Sehingga para wisatawan bisa mengetahui destinasi wisata, keragaman budaya dan masakan kuliner khas di Bola Angmongondo Utara, Tribuners. Nah, pantauan Tribun Manado pada festival ini disemarakan dengan berbagai kegiatan. Yakni dengan pagelaran seni budaya, turisme, kulineri, tematik, dan sosialisasi sadar wisata atau Pogdarwis. Berbagai tarian, seni budaya, dan makanan khas yang ada di Bolmut dipamerkan dalam festival ini, Tribuners. Nah, kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bola Angmongondo Utara, Bapak D. Priponto bersama dengan Prokopim. Dan pada festival tersebut juga, Bupati menyampaikan bahwa festival tersebut menjadi media promosi yang sangat strategis bagi daerah untuk memperkenalkan beragam produk yang ada di Kabupaten Bola Angmongondo Utara khususnya. Nah, diketahui kegiatan tersebut berjalan lancar, mulai dari pegelaran seni budaya, ataupun juga pegelaran jenis-jenis makanan khas yang ada di Kabupaten Bola Angmongondo Utara, Tribuners. Nah, baik mungkin rekan Ariska itu yang bisa saya laporkan saat ini, kembalikan.